Perekaman EKTP di Kabupaten Sintang saat ini sudah mencapai 99,2 persen atau masih ada sekitar 4.500an masyarakat yang masih belum melakukan perekaman yang tersebar di 14 kecamatan. Meskipun bukan perkara mudah untuk mencapai angka 100 persen, di seduk capil Kabupaten Sintang berkomitmen untuk menyelesaikannya. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sintang, Syarif Muhammad Taufik, menyampaikan bahwa perekaman EKTP di Kabupaten Sintang saat ini sudah mencapai 99,02 persen dan masih ada sekitar 4.500an masyarakat yang masih belum melakukan perekaman yang tersebar di 14 kecamatan. Menurut Taufik, hal ini wajar. Bukan perkara mudah untuk mencapai angka 100 persen. Terlebih jumlahnya dimungkinkan bertambah karena selalu ada masyarakat yang memasuki usia 17 tahun setiap harinya. Namun demikian pihaknya selalu berkomitmen untuk menyelesaikannya. Berbagai upaya dilakukan, baik dengan jemput bola ke lapangan maupun pelayanan hingga sore hari. Bahkan jika terdesak, pada hari Sabtu dan Minggu tetap melakukan pelayanan perekaman EKTP. Kita telah mencapai 99,02 persen. Masih ada 4.000 lebih, 4.560 berapa itu yang belum terekam. Saya kira ini wajar tersebar di 14 kecamatan dan ini satu jumlah yang cukup menghiburkan. Namun kita juga kalau bisa ya diselesaikan semua yang masih sisai sedikit ini, sisa 1.1 persen. Sementara itu terkait belangko EKTP, Taufik menambahkan akhir-akhir ini agak sedikit tersendat pengiriman dari pusat. Tetapi stoknya di disduk capil selalu ada walaupun jumlahnya tidak besar. Setiap bulannya, pengiriman belangko EKTP yang diterima disduk capil Kabupaten Sintang dari 500 sampai 1.000 keping. Walaupun sebenarnya jumlah tersebut masih jauh daripada yang diperlukan. Dari Kabupaten Sintang, Zenpon TV memberi tekan.